Kita kembali lagi kita colongan start dulu begitu ya melihat seperti apa untuk nanti rilis datanya. Tapi kalau diperhatikan sepanjang Juni ini seperti apa nih Mas Fabrio? Kemungkinan surplus ini besar di 516 ini akan mungkin terjadi ataukah justru Anda menilai hitung-hitungan Anda masih akan ada defisit begitu seperti apa? Bisa surplus. Mengikuti bulan lalu trendnya sih memang akan ada surplus. Cuma memang kita seperti tadi Mbak katakan kita akan melihat dalam satu tahun ini kira-kira defisitnya berapa. Temanya tahun ini memang bukan untuk membuat surplus karena memang terlalu berat dibandingkan tahun lalu kita sudah cukup dalam defisitnya gitu ya. Nah untuk tahun ini memang kita untuk mengurangi defisit secara signifikan. Kenapa? Karena memang temanya adalah karena account defisit. Nanti setelah trade balance akan ada primary income, secondary income dan sebagainya. Kita mudah-mudahan bisa di bawah sekitar 2,5. Tadi 2,08 begitu ya? Masih akan cukup berat. Karena memang di sisi lain kita memang melihat ekspor nomor satu kita, ekspor nomor dua kita harganya lagi turun. Secara kuantitas kita ekspor lebih banyak, tapi secara value pertumbuhannya negatif. Jadi ini memang berat untuk melihat pertumbuhan ekspor. Saya lebih fokus ke pertumbuhan ekspor karena kalau impor itu tidak mempengaruhi GDP. Yang mempengaruhi GDP adalah ekspornya. Nah ini memang sangat berat. Belum lagi untuk ekspor nomor satu kita, sawit dan turunannya gitu ya. Itu tujuan utamanya adalah India dan China. Dalam satu tahun terakhir dengan India kita malah agak susah. Kenapa? Karena mereka ada free trade agreement dengan Malaysia. Sehingga khusus untuk produk hilir, untuk sawit. Malaysia itu sekarang tumbuh sangat cepat ekspornya ke India, sementara kita berkurang. Nah ini memang akhirnya harus kita akui ini bukan sekedar masalah jualan. Tapi bagaimana kita di sisi lain kita bicara kompetitiveness. Tapi di sisi lain kita harus juga menyadari bahwa iklim dunia sekarang itu adalah free trade agreement secara bilateral. Dimana kita juga ingin melihat pemerintah bisa secara agresif untuk mengejar trade deficitnya tidak terlalu dalam. Dengan cara-cara yang memang tidak biasa. Bahwa dulu kita tidak biasa harus free trade agreement secara bilateral. Sekarang itu harus dikejar. Dan ini kerja keras. Jadi Menteri Perdagangan PRnya jauh lebih berat daripada sebelumnya. Oke.